Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku yang berada di rumah Hari ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang daftar distribusi frekuensi yang mana catatan sudah kalian sudah Bapak berikan, sudah kalian catat Hari ini Bapak ingin menjelaskan secara virtual secara bentuk video untuk mencari ukuran penusahan data Baik kita akan cari yang pertama adalah rataan Rataan ada tiga cara namun disini Bapak ingin menjelaskan rataan dengan cara kodik dan ini yang harus kalian puasai untuk menentukan rata-rata menggunakan cara kodik pada daftar distribusi frekuensi Perhatikan Misalkan ada sebuah soal yang bentuknya bentuk daftar distribusi frekuensi seperti ini Nah bagaimana cara menjawabnya Kalau kalian ketemu soal seperti ini langkah pertama adalah tambahkan dua kotak tambahkan dua kolom Kita tambahkan dua kolom dulu Nah kolom itu apa? Nanti kita isi dengan kolom Kodik YCI dan kolom FB dikali dengan CI Ya Paham seperti ini? Nah Kemudian Yang pertama Dalam soal-soal Perhubungan pemusatan data Kita harus cari kelas Nah Cari kelas rata-rata Nah Kelas rata-rata ini penting Karena nanti disini kita akan ambil Rataan sementaranya Yang mana kelas rata-ratanya? Yang kelas rata-ratanya adalah Kelas yang kalian beri kode 0 Kelas rata-rata adalah kelas Dengan kode 0 Dengan Kode 0 Nah Biasanya Pemberian kode 0 ini Di tengah-tengah Tapi kalau mau di kelas 1 Atau kelas 2 3 4 5 Ini bisa Ya Tapi umumnya nanti Kita taruh di tengah Misalkan berikan kelas rata-rata yang ada di tengah Dengan kodenya adalah 0 Paham ya? Jadi kelas rata-rata adalah kelas dengan kode 0 Nah disini kodenya Setelah 0 Berarti angka berapa? Setelah 0 Berarti angka 1 Kemudian angka 2 Sebelum 0 berapa? Berarti min 1 Min 2 Nah Pemberian kodenya Berikutnya ada kolom kedua Yang ditambahkan Ada frekuensi kali kode Nah tinggal kalikan nih Frekuensi 2 Kali min 2 Berarti min 4 Kalikan lagi 3 kali min 1 Berarti min 3 4 kali 0 Berarti 0 5 kali 1 5 6 kali 2 12 Oke anak-anakku perhatikan Dengan cara kode ini Tidak ada angka-angka yang terlalu besar ya Kalikan Jadi cara kode ini nanti untuk Menghitung Di ujian itu akan lebih mudah Ya Selanjutnya apa? Dalam rata-rata Diperlukan jumlah frekuensi Ada rumus jumlah frekuensi FI Nah ini kita jumlahkan nih 2 tambah 3 5 Tambah 4 9 Tambah 5 14 Tambah 6 Nah dapat angka 2 20 Ya Kemudian sigma FI Dikali CI Nah Ini kita jumlahkan juga nih Ya untuk membantu perhitungan Kita yang negatifnya dulu adalah Min 7 Yang positifnya adalah 17 Akhirnya dijumlahkan Ya 17 kurang 7 Nilainya adalah 10 Paham? Tampak disini Kita lanjut ya Nah Selanjutnya apa yang diperlukan Dalam rumus Yang diperlukan Setelah dapat kelas rata-rata Ini kelas rata-rata Maka disini nanti ada namanya Istilahnya Rataan sementara Ya Rataan sementara Atau Ya Nilai tengah Dari kelas rata-rata Jadi nanti 70 Ditambah 74 Dibagi 2 Ya 70 tambah 74 Berarti 144 Dibagi 2 Nilainya adalah 72 Apalagi yang belum Yang belum adalah P-nya Panjang kelas Masih ingat panjang kelas? Panjang kelas Hitung-hitung nih Angka 60 64 Ada berapa bilangan? 60 61 62 63 64 Berarti ada 5 Ya Atau boleh juga nanti mengurang Kalau mengurang 65 Kurang 60 Ini boleh Tapi jangan nanti 64 Kurang 60 Tapi 65 Kurang 60 Paham ya? Menghitung Panjang kelas Berarti ada berapa banyak Bilangan 60 Sampai dengan 64 Baik Semua Untuk mencari Ukuran pengusatan rata Kalian berarti harus Hapal rumus Oke Hapalkan rumusnya Hapal rumusnya Kita punya rumus rata-rata Ya Ini rumus rata-rata Ini dirumuskan Ya X bar Sama dengan rataan sementara Atau pilihan Sigma FI dikali C I dibagi dengan Sigma FI Kalikan dengan P Nilai-nilai yang sudah kita cari Tinggal kita masukkan saja Oke Masuk misalkan berapa rataan sementaranya Berarti 72 Ditambah FI kali CI Berarti 10 Dibagi dengan 20 Panjang kelasnya 5 Ya Kalau kita hitung Berarti 72 Nah ini bisa dikurang-kurang ya Apa tuh Dicoret-coret nih Ya Kalau soal yang seperti ini Mudah 5 kali Nah ini bagi dulu ya Nilainya berapa Ya Nilainya 4 Berarti 10 bagi Am 4 Ya Jadi 10 per 4 Nah 10 per 4 itu Kalau diseranakan 72 Ditambah 5 per 2 Ya Nah ini dengan cara SD Ini hitung nih Ya Berarti nanti 5 bagi 2 Itu berapa nilainya Ya Seperti ini misalkan 5 dibagi 2 Berarti 2 4 Kurang 1 10 Berarti 5 Nanti disini 72 Ditambah 2 5 Maka hasilnya adalah 74 5 Baik Sampai sini Paham ya Apa yang saya jelaskan Untuk Cara Kodi Ya nanti kita berlanjut Untuk pencari modus Dan media Terima kasih Assalamualaikum Buat Hu Tao Bye.